Ustaz saya mau nanya gimana caranya menjaga sholat agar khusyuk Ini bukan nanya, nyindir Ada ulama suriah namanya Ali Tontowi Almarhum Syekh Ali Tontowi memulis kitab kecil saja Sholat khusyuk Katanya ada lima langkah Yang pertama, wuduknya jangan ngomong Hadis, sohi Tentang wuduk jangan ngomong Jadi ketika wuduk itu, hadis riwayat Ibn Majah Saat air masuk ke mulut Maka ikhtikat hakikatnya, keluarlah dosa-dosa mulut Jadi khusyuk sudah dijaga waktu wuduk Air waktu membasuh muka Keluarlah dosa-dosa dari kelopak biji mata Air menyiram tangan Keluar dosa dari celah-celah jemari tangan Air mengusap kepala Keluar dosa, isi kepala sampai ke lubang telinga Air menyiram kaki Keluar dosa sampai dari celah-celah jari kaki Makanya jangan cerita waktu wuduk Ini sekarang kita lihat di toilet Anang wuduk, saya muka Kan gue belum mau muka Makanya khusyuknya rusak Kita ikuti saja sunnah ini Nah, selesai wuduk Dari tempat wuduk ke tempat solat Yang kedua, gak boleh tashbik Tashbik menjalin jari jemani Sambil membunyi kerotak Tak boleh tashbik Tak boleh tashbik Yang boleh tashbik Bukan tashbik Makanya dari tempat wuduk Tashbik Subhanallah Bro, gimana? Ntar sore jadi main fusal Subhanallah Tashbik Dah, yang ketiga Ketika azan berkumandang Apa kata imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti Kalau orang ngomong Sedang azan Dikhawatirkan Matinya Su'ul khatiman As-Suyuti Itu ngomong Dia ngomong bukan Abdul Somad Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti Tafsirnya dua Satu dia tulis dengan Jalaluddin Al-Mahalli Tafsir jala Lain Jala lain Bukan jalan lain Yang kedua Ad-Durul Mansur Fit Tafsir bil Ma'asur Kitab hadisnya Al-Jami' Al-Kabir Kitab ulumul hadisnya Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi Berapa kitab imam As-Suyuti Kata muridnya Ad-Dawdi Lima ratus Jus Kitabnya Hapalan hadisnya berapa Dia ngaku Hafiztu mi'atai Al-Fa'adis Aku hapal Dua ratus ribu hadis Law wajat tu aksara Min zalika La hafiz tuha Seandainya Aku nemu hadis Lebih dari itu Aku akan hafal juga Jadi kalau ada orang Yang gak nerima Pendapat Imam Suyuti Ini orang error Gurunya Cuman hapal Tiga hadis Itu pun Baca matan Hilang sanat Baca sanat Hilang matan Itu pun Kalau laptopnya hidup Habis baterai Hilang hadis Dia pegang Ini Suyuti Yang mau Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti Pertama Jaga wudu Yang kedua Jangan tasbik Yang ketiga Jawab seruan adhan Al-Siyyidina 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 Dalam riwayat Dalam riwayat Al-Bayhaqi Ada tambahan Bagi yang hafal Anak-anak muda Yang baru tobat Belum hafal Gerak-gerak Kena yang mulut Empat Engkau Mesti Membaca Kiro'ah Dengan Mutola'ah Beda Kiro'ah Baca buku Mulutnya bergerak Kiro'ah Namanya Sedangkan Mutola'ah Mulutnya diam Kalau ada orang Baca novel Tenggelamnya Kapal Panderwi Ayat-ayat cinta Diam Itu namanya Mutola'ah Tapi Quran Bukan mutola'ah Kiro'atul Quran Baca Bukan mutola'ah Makanya kalau ada orang Baca Quran Mulutnya diam Itu bukan baca Quran Itu namanya Mutola'atul Quran Kiro'ah Mulut bergerak Datang orang bertanya Kepada Habab Ibnul Arth Sahabat Nabi Ya Habab Ya Nabi itu Waktu Solat Mulutnya Bergerak Atau diam Kata Habab Aku melihat Nabi Solat Mulutnya Bergerak Dari mana Kamu tahu Nabi itu Mulutnya Bergerak Aku lihat Jenggotnya Bergoyang Kenapa Jenggotnya Bergoyang Kerana dagunya Bergoyang Kerana rahangnya Bergerak Bismillahirrahmanirrahim Oh kalau begitu Kuat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Tidak Dia sekedar Hamzah Beda dengan Waswasah Waswasah Kedengaran Ketelinga Aladzi Was Hamzah Didengar Telinga Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Maka bacaan Solat Maka saya heran Kalau ada orang Solat Allahuakbar Solat itu Belum bergerak Bismillahirrahim Kelima Fahami Bacaan Sekarang Ada pula Yang mengajarkan Solat Diterjemahkan Oh tidak Bukan diterjemahkan Difahami saja Sama seperti Orang pertama Belajar bahasa Jawa Pertama-pertama Dia Hafal Tapi setelah lama Tidak diterjemahkan lagi Atau bahasa Inggris Tidak diterjemahkan Jadi sudah Automatically Ini tidak perlu Diterjemahkan Yang kamu terjemahkan Inna solati My praying Wa mahyaya My life Wa ma mati My die Lillahi ta'ala For you Oh my god Bidak Inna solati Manusuki Mahyaya Wa mati Lillahi ta'ala Lashu'i Kedak Wa bidhali Kaumir Wa adamin Ustaz Lima Ini kita jaga Siapkan cawannya Maka Allah Akan menurunkan Kekusuhan Boleh jadi Yang ngomong ini Yang ngajarkan Anak-anak mudaku Boleh jadi Kau lebih khusyuk Daripada Ustaz yang ceramah Kena hatimu Lebih bersih Kena makananmu Lebih halal Engkau jauh Dari syubahat Masalah kekusuhan Antara hamba Dengan Allah Subhanahu Wa ta'ala Mudah-mudahan Allah memberikan kita Kekusuhan Kalau engkau Tidak merasakan Manisnya Baca Quran Tidak merasakan Manisnya Solat sunan Tidak merasakan Manisnya Iktikaf Tidak merasakan Manisnya Tahajud Nikmat Sudah tercabut Dari diri Banyak orang Menyangka Tidak nikmat Kalau gak ada duit Tidak nikmat Kalau motor kredit Tidak nikmat Kalau belum nikah Ada yang Lebih mengerikan Nikmat tercabut Ketika Kau tidak Merasakan Manisnya Ibadat Hukumnya Milih Orang yang Korupsi Gimana Post Gunakan Tiga alat Yang diberikan Allah Dengar Baik-baik Bagaimana Trade record Orang ini Sudah kau Dengar baik-baik Ya Mata Lihat baik-baik Pandang Balehonya Sama Dengan Wajah aslinya Kalau Balehonya Sudah Nipu Pakai Photoshop Berarti Pencitraannya Luar biasa Dengar Pandang Tapi Mata Menipu Al-Imam Al-Ghazali Melihat Tongkat Di tepi Sungai Bengkok Tongkat Di tepi Sungai Bengkok Loh kok Bengkok Begitu Dicabut Lurus Ternyata Mata Menipu Mata Tertipu Ada yang Tidak bisa Ditipu Apa dia Nurani Disebut Dengan Hati Nurani Nur Hati Yang diberikan Allah Cahaya Kalau Engkau Tidak Bercahaya Hatimu Hatimu Gelap Maka Tanyalah Kiai-kiai Ulama-ulama Yang hatinya Bercahaya Hati mereka Tanya Tanya Kiai Ustaz Jangan Tanya Ustaz Soman Ustaz Soman Hatinya Pun Gelap Tanya Kepada Alim Tanya Kepada Tuan-tuan Buru Tanya Kepada Kiai Jadi Gunakan Tiga Potensi Gunakan Teringat Gunakan Mata Gunakan Hati Hatimu Tidak Bercahaya Pinjam Ada Hamba-hamba Allah Kalau Engkau Duduk Dekat Mereka Kau Ingat Allah Kalau Kau Lihat Wajah Mereka Kau Ingat Allah Saya Kalau Lihat Ustaz Soman Ingat Youtube Soman Jauh Ada Ulama-ulama Ketika Kita Lihat Dia Menetes Air Mata Kita Ingat Kita Kepada Allah Karena Zuhud Karena Wara'nya Karena Makan Halal Maka Tanya Kepada Dia Kira-kira Kiai Saya Pilih Yang Mana Langsung Kiai Coblos Nomor Pilih Waria Banyak Di Wilayah Bagaimana Menegurnya Pak Ustadz Tangkap Satpol PP Gimana Kami Bisa Menangkap Waria Pak Ustadz Buat Perda Peraturan Daerah Nomor Satu Waria Tidak Boleh Keliaran Ditangkap Satpol PP Bisa Bertindak Kalau Ada Payung Hukum Nama Payung Hukum Perda Yang membuat Perdanya Siapa DPR Yang milih DPR Siapa Jamaah Makanya Merubah Kerumunan Menjadi Kekuat Kekuatan Dimana Letak kerumunan Kita Gerakan Sholat Subuh Berjamaah Allah Siap Berkerumun Siap Punya Kekuatan Siap Pilih Memimpin Terbaik Takbir Mirip Tapi Berizik Oleh sebab itu Maka Jangan Cuman Ramai Tablik Akbar Bagaimana Kerumunan Berubah Menjadi Kekuatan Ini baru langkah Pertama Kerumunan Tapi Jangan sampai Kerumunan ini Seperti Buih Di tepi Pantai Seperti Pasir Di tepi Pantai Seperti Buih Di tengah Lautan Yang tak Bermakna Maka Harus Ada Kerumunan Berubah Menjadi Kekuatan Ekonomi Belanja Ke 212 Belanja Ke Kitamat Belanja Ke Somat Dan Kemudian Pilihan Politiknya Juga Ingat Kita Akan Memilih 6 DPRD Kota DPRD Kabupaten DPRD Provinsi DPR Pusat DPR RI DPD Presiden Dan Wakil Presiden Ini Kampanye Politik Abdul Soma Tidak Pernah Menyebut Partai Tidak Pernah Menyebut Nawal Tidak Pernah Menyebut Orang Tidak Pernah Menyebut Siapapun Tidak Pernah Menjelek Jelekkan Siapapun Kalau Ada Yang Tersinggung Ya Memang Sakit Hati Anak Saya Yatim Suka Dapat Santunan Kalau Uangnya Saya Pakai Sebagian Gimana Pak Ustaz Siapa yang Kaya Jangan Makan Harta Anak Yatim Siapa yang Pakir Gak ada Duit Maka Dia Boleh Makan Bil Ma'ruf Secukupnya Untuk Makan Ada Ada Anak Yatim Ninggal Bapaknya Punya Ruko Tiga Anak Yatim Ini Tidak Bisa Menjaga Ruko Bil Bila Bila Secukupnya Untuk Makan Lebih Daripada Itu Siapa yang Memakan Harta Anak Yatim Mereka Memakan Api Neraka Jahannam Orang yang Mendustakan Agama Adalah Fadalikan Lazi Yaduh Hur Yatim Pak Ustaz Apa Hibah Itu Untuk Sebagian Anak Itu Boleh Sebelum Meninggal Dunia Datanglah Seorang Sahabat Menemui Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Rasulullah Ini Suami Saya Memberikan Hibah Kepada Anak Yang Ini Tapi Anak Yang Ini Tidak Nabi Panggil Suami Apakah Semua Anakmu Kamu Beri Tidak Ya Rasulullah Ini Saja Fadal Takullah Takullah Kepada Allah Wadilu Baina Auladikum Bersikap Adillah Kepada Anak Anak Nanti Kalau Kamu Tidak Adil Pada Anak Mupak Efeknya Bukan Sekarang Cucumu Kelain Kamu Kenapa Tidak Bantu Sepupung Yang Itu Kakek Kami Dulu Tidak Adil Bapak Dia Disekolahkan Gara-gara Kakeknya Tidak Adil Tapi Ada Beberapa Kasus Bapak Boleh Ngasih Anak Ini Yang Anak Ini Enggak Contoh Anak Pertama S3 Anak Kedua S2 Anak Pertama S3 Doktor Anak Kedua Master Tiba-tiba Lama Enggak Punya Anak Tiba-tiba Lahir Anak Kecil Masih SMP Kelas 1 Bapak Sudah Tua Maka Bapak Khawatir Ini Anak Paling Kecil Ini Nanti Kalau Kakak Panggil Kakak Sini Anak Pertama Doktor Sini SMP Bapak Mau Kasih Hibah Ke Adik Adik Kalian Itu Ruku Yang Di depan Dua Untuk Adik Dengan Kebun Yang Di Sana Untuk Adik Kalian Ikhlas Jangan Kelahi Nantian Lalu Kakak Nya Ngomong Kenapa Bapak Khawatir Pak Ini Kan Adik Kami Kami Nggak Akan Makan Duit Dia Aku Bukan Khawatir Sama Kamu Istrimu Kamu Baik Tapi Keliatannya Itu Luar Biasa Dari Harga Tasnya Shopping Nanti Gawat Sedangkan Aku Sudah Tua Mungkin Besok Umur Pendek Aku Mati Maka Ini Kuhibahkan Untuk Ini Ini Untuk Menjaga Maslahat Dikedepankan Kasuistik Begini Boleh Tapi Kalau Anaknya Sebaya Biasa Maka Tinggalkan Lah Bukan Harta Tinggalkan Ilmu Farait Hukum Mawaris Liza Karimith Luh Allil Unsayain Anak Laki Laki Dapat Dua Kali Bagian Anak Perempuan Ajarkan Dia Fikih Farah Farah